Jujur, pada seri laptop 10 jutaan sebelumnya, gue agak males ya bikin kontennya. Karena di seri 3 bulan yang lalu, kita belum ada laptop-laptop yang baru. Ya paling yang gitu-gitu aja lah ya, laptop gaming, ya RTX, segala macem. Nah, tapi di seri 10 jutaan kali ini, kita udah bisa menemukan laptop yang seru. Dan bau-baunya tuh udah ada yang pake AI, which is ini udah kekinian banget. Laptop apa itu? Mari kita langsung bahas di seri rekomendasi ini. Boom! Yo, guys! Tera Gadget bersama Rah Krisna di sini. Dan kali ini, kita akan membahas laptop 10 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik buat bulan September tahun 2024. Nah, seperti yang gue bilang di awal, pada seri 10 jutaan kali ini akan terasa lebih seru. Karena kita udah bisa menemukan laptop yang 2024 banget yang udah ada MLML AI-nya. Dan tentunya, selain yang AI-AI tadi, kita juga udah mencari laptop yang oke buat gaming, editing, dan juga produktivitas. Nah, ayo kita bahas aja dan... Oh iya, jangan lupa subscribe dulu dong, biar kita makin semangat. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Laptop 10 jutaan terbaik September 2024 yang pertama adalah Advan AI Gen Ultra. Laptop yang murah yang udah ditengagai Intel Core Ultra 5 125H. Prosesor ini bukan hanya sekedar kencang, tapi juga udah dilengkapi dengan NPU atau Neural Processing Unit yang bikin laptop ini jadi siap banget buat menyalankan berbagai aplikasi AI. Nah, buat lo yang masih belum familiar dengan istilah NPU ini, singkatnya, adanya NPU itu akan mengoptimalkan kinerja AI pada suatu laptop. Mulai dari peningkatan efisiensi multitasking sampai pengolahan data yang lebih cepat. Jadi, daripada kita yang digantikan sama AI, mending kita aja yang eksploitasi AI-nya. Logic. Artinya, kalau lo suka ngedit video, ngerener 3D, atau sekedar pakai aplikasi yang memanfaatkan AI, seperti Voice Assistant, laptop ini bakal ngasih performa yang lebih ngebut dan efisien. Salah satu contohnya, dengan adanya AI ini, lo bisa mengoptimalisasi dayanya, intinya kayak bisa menghemat daya, ketika lo lagi menggunakan laptopnya buat kerja berat. Jadi, quote-unquote, ada benefit juga buat baterainya sendiri. Selain itu, AI juga bisa bantu hal-hal kecil, kayak meningkatkan kualitas gambar dan video secara real-time. Pokoknya di laptop AI banget dah. Desain laptop ini juga udah ramping ya, dengan berat di 1,4 kg, dengan tebal 1,77 cm. Layarnya udah 14 inch IPS Full HD, dan udah 100% sRGB. sRGB. Jadi, bakalan cocok banget buat lo para pekerja kreatif, kayak kita nih, Ragejat Content Creator. Senyum, mantap. Terus, storage-nya udah 512GB M.2 NVMe PCIe, dan RAM-nya udah 16GB LPDDR5X, yang bikin performa multitasking jadi lebih satse. Kalau lo lagi butuh hiburan, baterai laptop ini juga lumayan badak ya, 60Wh, sehingga lo bisa pakai sampai 11-12 jam non-stop buat nonton film. Udah deh tuh, silahkan rebahan sampai pagi. Sip, gue sekarang rebahan dulu. Bye. Laptop 10 jutaan terbaik 2004 yang kedua adalah MSI TIN GF63. Kalau lo lagi nyari laptop gaming paling oke buat dipakai main game, MSI TIN ini gue bisa bilang yang paling mantap di 10 jutaan. Hmm, kenapa tuh bang? Ya, karena di harga segini, lo udah bisa dapetin NVIDIA GeForce RTX 3050, dengan VRAM 4GB GDDR6. Spek kayak gini tuh jarang banget ditemukan di laptop gaming 10 jutaan lainnya, karena yang lain rata-rata masih pakai RTX 2050. RTX 3050 jelas kasih performa yang lebih nenang buat gaming dan rendering, terutama kalau lo main game AAA modern atau lo perlu kerjaan dengan GPU yang kencang. Dengan RTX 3050, lo bisa merasakan ray tracing dan DLSS yang lebih oke dibandingkan dengan RTX 2050. Bahkan perbedaannya bisa lumayan signifikan. Ray tracing bikin efek cahaya di game jadi lebih realistis, sementara DLSS ini bisa meningkatin frame rate tanpa harus ngorbanin kualitas visual. Jadi, game-game berak kayak Cyberpunk 2077 atau Far Cry 6 atau GTA 6 tahun depan ya, yang nanti bakal rilis, itu udah bisa banget dimainkan di resolusi Full HD dengan lancar. Alias, FPS-nya tetap terjaga. Nah, dikawinkan dengan layar 15,6-inch IPS Full HD berrefresh rate 144Hz, pengalaman gaming lo jadi akan makin nasik. Tapi ada beberapa kekurangannya juga ya. RAM 8GB yang dibawanya tergolong standar banget ya buat laptop gaming, jadi lo harus upgrade RAM-nya kalau mau main game-game berat. Terus, baterai 52,4Wh-nya juga tergolong standar, ya kayak laptop gaming pada umumnya, bisa bertahan cuma sekitar 2-3 jam aja. Kemudian, layarnya masih 62% sRGB, ini juga bisa dimaklumi, dan untungnya ya, ini adalah MSI Thin, yang artinya bobot laptopnya masih cukup ringan di 1,8 kg dengan tebal 2,17 cm. Kalau untuk port, udah lengkap dan kekinian. Laptop 10 jutaan terbaik 2024 selanjutnya adalah Asus Vivobook 16X K3605ZF. Buat lo yang lagi nyari laptop dengan layar jumbo untuk produktivitas, Vivobook 16X ini bisa gue bilang pilihan yang paling oke di list 10 jutaan. Dengan layar jumbo 16-inch IPS Full HD, lo bisa lebih leluasa buat ngerjain berbagi tugas, baik itu nonton, ataupun ngediting video. Menariknya, meskipun dibilang jumbo ya dari segi layar, tapi untuk bobotnya sendiri, laptop ini masih tergolong cukup ringan. Dengan berat cuma 1,8 kg dan tebal 1,89 cm, ini akan tetap ramah di pundak kita. Yang bikin laptop ini berbeda dibandingkan laptop produktivitas lainnya, itu ada pada performa. CPU-nya pake Intel Core i5-12450H, dengan SSD 512GB NVMe dan RAM 8GB DDR4. Apanya yang menarik bang? Kan i5-12450H juga ada tuh di laptop semula jutaan. Sabar dulu pak, ini sekarang gue jelasin ya. Laptop Asus ini udah pake GPU Nvidia GeForce RTX 2050 4GB. Jadi, selain oke buat kerjaan sehari-hari, produktivitas, multitasking, laptop ini juga udah siap banget kok buat main game ringan sampai game AAA. Mau produktif? Bisa. Mau gaming? Lancar. Nice. Alasan lain yang bikin laptop ini spesial adalah baterainya. Kalau laptop gaming pake RTX rata-rata cuma tahan 2 jam, baterai 50Wh pada laptop ini bisa bertahan hingga 5-7 jam. Portnya juga udah lengkap banget ya, ada USB-C, HDMI, dan bahkan udah ada card reader-nya. Ini bakalan cocok banget buat lo yang suka ngedit atau transfer file dari kamera misalkan. Laptop 10 jutaan terbaik September 2024 selanjutnya adalah Axio Pongo 725. Kalau budget lo mentok di 10 jutaan, tapi lo pengen laptop yang beneran gaming, Axio Pongo 725 ini menurut gue tetap menjadi pilihan yang tepat. Dengan harga 10 juta pas, bahkan bisa kurang dikit ya, laptop ini udah bisa ngasih performa mantap dengan prosesor Intel Core i7-12650H dengan grafis Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6. Terus lo juga gak usah repot-repot lagi buat upgrade RAM-nya, karena RAM-nya udah 16GB GDDR4 dual channel, yang mana lo langsung bisa pake aja buat gaming dan multitasking. hal yang jarang banget ada di laptop gaming 10 jutaan. Dengan kombinasi ini, lo jadi bisa main game-game berat dengan lancar dan tentunya bisa buat ngedit video atau desain grafis. Layarnya juga udah didesain untuk bermain game, 15,6 inch dengan refresh rate 144Hz. Oh ya, panelnya IPS Full HD ya. Axio Pongo 725 memiliki desain yang tergolong cukup ramping untuk kelas laptop gaming dengan tetap membawa DNA sebuah laptop gaming. Bobotnya di 1,99kg dengan tebal di 2,27cm. Ya, walaupun sebenarnya ini lumayan berat buat di bawah, tapi untuk laptop gaming 1,99-2kg itu udah tergolong cukup ringan kok. Jadi ya, ya wajar sih, segitu beratnya. Begitu juga baterai 54Wh yang bisa bertahan hingga 3 jam pemakaian, yang mana ini ya oke aja sih ya, sewajarnya laptop gaming. Untuk portnya sendiri udah lengkap dan kekinian. Paling kekurangan yang berasa di beberapa orang itu ada di layarnya yang masih belum 100% sRGB. Cuma lagi-lagi laptop gaming mah jarang ya. Kecuali lo beli laptop gaming 20 juta tuh, mungkin ada. Ya, sesuaikan lah dengan kebutuhannya. Laptop 10 jutaan terbaik September 2004 yang terakhir adalah Lenovo Ideapad Flex 5 14ABR8. Kalau lo mau cari laptop yang multifungsi alias 2-in-1 dari laptop bisa jadi tablet, ini adalah satu-satunya pilihan. Karena emang ya satu ini doang, cuman ini pas banget. Dengan desain 2-in-1, lo bisa pake laptop ini dengan berbagai mode. Laptop biasa buat kerja, tablet buat nonton film, atau tablet buat menggambar. Semua ini berkat layar 14 inch touchscreen beresolusi WUXGA, alias ini kayak Full HD Plus-nya, yang mana udah bisa dipake tablet dan kualitas layarnya juga udah oke. Terus rasio dari layarnya udah 16 banding 10. Jadi ini bisa bikin experience pas pakenya jadi lebih oke ya. Karena rasio kayak gini, kesannya layarnya jadi lebih lebar. Jadi lebih lega aja gitu pas kita lihat. Dibekali prosesor AMD Ryzen 3 7330U dengan grafis integrated AMD Radeon, laptop ini siap buat multitasking harian, seperti browsing, streaming, atau ngedit-ngedit dokumen di Google Doc. RAM 8GB DDR4 dengan penyimpanan SSD 512GB M.2-nya juga bikin kerjaan lo jadi lebih lancar, ya multitasking juga jalan. Selain itu, keyboardnya udah pake backlit ya, jadi lo bisa tetep produktif meskipun lagi minim cahaya gitu ya. Siapa tau tiba-tiba mati lampu misalkan. Laptop ini juga dilengkapi fingerprint buat keamanan, serta OHS atau Office Home Student 2021 yang bikin lo jadi tambah produktif. Kalau kita ngomongin aspek ergonomis, laptop ini memiliki bobot yang cukup ringan di 1,55 kg, dengan ketebalan di 1,78 cm. Tergolong nyaman buat dibawa ke sana kemari. Terus, baterai 52,5Wh-nya juga bisa bertahan hingga 13 jam. Lo jadi bisa kerja seharian tanpa khawatir kehabisan baterai. Terakhir, portnya. Betul. Udah lengkap dan kekinian. Template lagi tuh. Selesai. Yo guys, itu dia 5 laptop 10 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di bulan September sampai mungkin nanti November tahun 2024. Link selengkap dari laptop tadi bisa kamu cek di deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian. Jadi, kalau kamu mau cek out sekarang, mau dapet promo, langsung di sana aja. Udah official store. Ya, itu-itu bantuan lagi. Nah, kalau kamu punya kritik saran masukkan, silakan drop juga di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi. At least, kita pasti baca. Meskipun nggak bisa balas semuanya ya. So, sorry banget. Ya, silakan komen aja. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kamu suka. Dislike kalau nggak suka. Dan kita langsung kemana. Ya, kita selesai dulu lah. Dan nanti nonton video selanjutnya ya. Oke, bye.